Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Usada ucapkan selamat buat kalian yang sudah lolos di seleksi kebiar ilmiah sains. Untuk UNESA yang menyelenggarakan adalah Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini adalah pembinaan pertama kita ya. Belum pernah pembinaan untuk Gis? Belum, pembinaan pertama kita ya. Tidak apa-apa di-unit saja kalau mau ngomong. Nah, karena ini pembinaan pertama kita, maka sekarang kita akan mulai belajar bersama. Bentar ya, Usada bukakan materinya. Kalian siapkan buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Karena di materinya Usada ini nanti tidak ada jawabannya. Jadi nanti setelah Usada menjelaskan, kalian tugasnya adalah menyalin jawabannya di, di itu, di mana itu? Di buku kalian, di buku tulis kalian ya. Buku oret-oretan juga boleh kok. Oke, sekarang kita mulai. Materi kita kali ini hari ini adalah fisika ya. Jadi tentang apa ya, tentang masa jenis, semacam-macam sih ya. Tentang mekanika fluida ya. Ini mekanika fluida itu nanti di dalamnya ada yang namanya tekanan hidrostatik. Ada hukum kastal, ada hukum argimedes. Kemudian ada manometer, dan ada hukum boiler. Nah, untuk mengerjakan fisika, kalian tidak perlu takut anak-anak ya. Fisika itu mudah. Yang penting itu tipsnya adalah hafal kumusnya. Paham rumusnya ya. Kemudian, apa namanya, mau untuk menghitung. Tidak manis untuk menghitung. Nah, seperti itu. Kita akan coba kerjakan bersama ya. Ini sudah lengkap semua belum? Ada berapa anak sih yang lolos 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5, kurang 2. Siapa saja yang belum masuk ini? Raza. Raza sama siapa lagi? Ada yang ingat? Ustaz ada share screen ya? Oh iya. Sebentar nak, sebentar. Coba Ustaz ada hubungi Raza dan yang satunya dulu ya. Kasian kalau nggak itu. Tapi ya. Ustaz ada hubungi sebentar saja. Terima kasih telah menonton. Oke, sambil menunggu, kita langsung mulai saja ya. Siapa tahu nanti mereka bisa masuk di tengah-tengah. Nah, Ustaz akan share screen materinya. Kalian tidak perlu mencatat pertanyaannya ya. Nanti kalian akan dapat powerpoint-nya dari Ustaz ada tari ya. Nah, fokus. Tidak ada yang melihat buku tulisnya. Semuanya lihat ke layar ya. Kenapa? Karena ini fisika. Kalian harus memperhatikan. Kalau nggak gitu nanti ketinggalan. Oke, Ustaz ada mulai. Nomor satu. Ya, sudah mulai. Oke. Soal nomor satu. Sebuah tabung gelas yang tingginya 30 cm diisi penuh dengan air. Masa jenis air 1 gram per cm kipik. Dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Berapakah tekanan air di dasar tabung gelas tersebut? Ini ada pilihan jawabannya. Kita mulai dulu. Di sebuah tabung gelas yang tingginya 30 cm. Berarti kita punya tinggi. Tinggi itu apa? Hah? Kecil. Coba di unmilt. Di unmilt. Semuanya di. Oh, ada yang berisik ya di sekitar rumahnya ya. Yaudah yang. Yang apa? Berisik di sekitar rumahnya di milita juga. Kecil. Kayaknya itu berisik karena tetangga depan rumah. Yaudah. Silahkan nanti kalau yang bisa jawab sambil di unmilt ya. Tinggi itu adalah kecil ya. Jadi kita punya atas kecil. Itu 30 cm. Nah, kemudian. Kemudian diisi penuh. Diisi penuh dengan air. Masa jenis air. Masa jenis itu apa? Masa jenis itu? Rho. Ketua. Kita punya Rho 1 gram per cm. Dan percepatan gravitasi. Apa percepatan gravitasi? G. 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 10 meter per detik kuadrat. Berapakah tekanan air di dasar tabung gelas tersebut? Tekanan itu apa? P. Nah, P besar ya. Jadi, ada. Kita punya H. Kita punya Rho. Kita punya G. Kita punya P. Coba sekarang kita. Kita berarti nanti. Kita hitung bersama-sama ya. Nah, kita tadi punya yang namanya H. Ya kan? H. Hanya berapa tadi? 30 cm. Kemudian, kita punya Rho. Nah, kita punya Rho. Itu berapa tadi? 1 gram per cm. Kemudian, percepatan gravitasi. Kita punya G. Itu 10 meter per detik kuadrat. Berapakah tekanan air? Nah, berarti yang ditanyakan adalah P besar. Tekanannya berapa? Nah, kita lihat dulu anak-anak. Ini cm, 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 gram per cm, meter dan detik. Ini sudah setara belum satuannya? Belum ya. Karena ada cm dan ada meter. Maka kita setarakan dulu. Nah, tadi pilihannya itu kan pascal. Ya kan? P, A, pascal. Berarti kita jadikan ke meter. Jadi, yang cm kita jadikan ke meter. Ayo, yang H ini. H itu 30 cm. Oh, sekset. Nah, itu 30 cm. 30 cm itu berapa meter? cm ke meter naik apa turun? Naik. Kita kan punya KM, AM, DEM, M, DM, CM, MM. Ya. Nah, dari cm ke meter. Yuk, dilihat ke sini semuanya. Kak Risa. Kak Risa, lihat sini. Kak Ila, lihat sini. Kita jadikan satu-satu loh ya. Kalian sudah lolos soalnya. Tidak boleh. Males pembinaan ya. Yuk, semuanya lihat sini. Nah, sudah ulangi. Dari cm ke meter. Dari cm ke meter. Satu, dua. Naik. Naik itu berarti dibagi. Kalau dibagi, itu berarti komanya itu maju. Asalnya kan di belakang. Maju. Maju berapa langkah? Karena naiknya dua. Berarti majunya dua langkah. Satu, dua. Kasih nol di sini. Berarti 30 cm itu sama dengan 0,3 meter. Nol yang di sini enggak usah ditulis karena di belakang koma. 0,3 meter. Kemudian ini, satu gram per cm kipik. Kita jadikan meter. Kalau cm jadi meter, berarti gramnya jadi apa? Kilogram. Karena meter itu gabungannya sama kilogram. Sekarang gram ke kilogram. Gram itu kan sama dengan meter ya. Kita kan kalau di sini kan punyanya KG, HG, dag, G, DG, CG, sama MG. Kan gitu ya. Dari gram ke kilogram. Itu naik. Satu, dua, tiga. Nah, naik berarti satu, nol, komanya itu ke depan. Nah, karena ini satu, kita bisa tuliskan pakai 10 pangkat. Jadi sama dengan satu dikali 10 pangkat min. Kenapa min, Usada? Karena naik. Kalau naik itu min. Min berapa? Karena naiknya tiga langka, berarti ini min tiga. Per. Ini, per cm, ini juga sama dengan per satu. Satu itu kan satu per satu. Berarti ini sama juga per satu. Satu, nah ini kali 10 pangkat. Nah, cm ke meter tadi kan naik ya. Berarti 10 pangkat min. Naik berapa? Ini tadi naik dua ya. Karena ini kibik, berarti setiap satu kali naik, itu nolnya tiga. Berarti kalau dua kali naik, berarti nolnya enam. Ya. Tiga kali dua, enam. Sama dengan berapa? Berarti satunya ini bisa dicoret ya kan? Sama dengan satu. 10 pangkat tiga dibagi 10 pangkat enam itu sama dengan 10 pangkat berapa? Pangkatnya, kita tuliskan min tiga. Karena dibagi, dibagi itu artinya dipurangi. Min enam. Min enam. Nah, berarti sama dengan 10 pangkat. Min tiga, min ketemu min. Ini kita tuliskan lagi min tiga. Min ketemu min itu plus. Plus enam. Nah, sama dengan 10 pangkat. Kamu punya hutang tiga. Punya hutang tiga dibayar enam. Berarti uangmu kan kembali kan? Lebih kan uangmu. Kalau lebih berarti plus. Karena plus enggak usah ditulis ya. Lebih berapa? Punya hutang tiga, kamu bayarnya enam. Berarti enam dikurangi tiga. Lebihnya tiga. Tiga. Berarti kamu dapat kembalian tiga. Nah, berarti sama dengan 10 pangkat tiga. Satuannya apa? Sudah berubah. Satuannya adalah kilogram per meter per detik. Nah, sekarang ini meter per detik. Pakai diubah enggak usah. Karena ini sudah meter. Kan sudah sama meter. Ini juga meter ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Pakai rumus apa ini? P sama dengan pH. Pakai rumus tekanan pada zat cair. P sama dengan Rho, G, H. Kita kasih dalam kotak ini nanti harus dihafalkan ya. Kita masukkan sekarang Rho-nya. Rho itu sudah ganti 10 pangkat tiga ini ya. 10 pangkat tiga. Dikali G-nya. G-nya ini 10. Dikali H-nya. Hanya sudah jadi 0,3. 0,3. Atau bisa kita tuliskan 10 pangkat tiganya jadi seribu. Ya kan? Nolnya kan tiga. Ini kan tiga. Berarti nolnya tiga. Dikalikan 10 kali 0,3. Nah, ini kita tulis dulu semua. Tiga. Kenapa nolnya enggak pakai ditulis? Karena di depan. Bukan usah ditulis. Tiga. Dikalikan itu berarti komanya mundur. Mundur berapa? Ini kan dikali 10. Berarti mundurnya satu di sini. Tinggal kasih nol. Tiga koma nol itu sama dengan tiga. Kan gitu ya? Tiga koma nol sama dengan tiga. Nah, berarti seribu dikalikan tiga. Satu kali tiga. Tiga. Ditambah nolnya tiga. Begini ya. Berarti tiga ribu. Satuannya apa? Kalau untuk P itu tadi di atas. Pilihannya adalah pascal. Satuannya adalah pascal. Berarti ini jawabannya. Tiga ribu pascal. Nah, sekarang kalian tulis di buku. Tulis kalian itu. Cara nulisnya seperti usada tari tadi. Usada tari tadi nulis mulai H atau mulai KM? IH. Mulai H. Berarti kamu juga nulisnya mulai H. Baru terus nulisnya KM. Baru terus ini rumusnya sampai sini. Jadi, kamu menulisnya sama seperti usada tari menjelaskan. Kenapa kok sama? Agar alur berpikirmu itu runtut. Tidak terus nulisnya mulai sini dulu. Bingung nanti. Silakan, usada kasih waktu. Lima menit saja. Tidak pakai toleh-toleh. Nah, nulis. Yang sudah selesai nulis bisa komen di kolom komentar. Finish usada kolom komentar. Oke imet 눈. Ambas. Al indo by novembit di kolom komentar. Nah. Sekiranya kau absolute. Yang sudah selesai. Ke雅. Terima kasih. 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 kilogram itu naik gram ke kilogram itu naik, naiknya berapa? 3 berarti 10 pangkat min 3 ya, ini sudah jadi kilogram ya nah terus per 1 dikali cm kubik ke meter kubik naik apa turun? naik itu berarti 10 min 10 min naiknya berapa langkah? 2 berarti 2 dikalikan 3 karena ini pangkatnya 3 berarti 6 ya, ini jadi meter kubik ya berarti jadi berapa itu hasilnya? 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 6 kita hitung sama-sama ya 10, jadikan 10 pangkat min 3 karena ini dibagi berarti dikurangi ya seperti tadi kan min 6 jadi 10 pangkat min 3 min ketemu min plus 6 berarti 10 pangkat min 3 plus 6 itu 3 ya 10 pangkat 3 kilogram bermeter kubik 10 pangkat min 3 itu kan seribu ya nah sekarang kita masukkan P sama dengan Rho GH Rho GH nah ini rumusnya sama dengan yang tadi Rho nya kita masukkan ini 10 pangkat min 3 itu berapa tadi? seribu ya seribu dikalikan G nya itu 10 kemudian hanya ini 1 berarti 1 x 1 x 1 1 0 nya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nah 1, 2, 3 titik jadi 10.000 pascal ya 10.000 pascal itu sama dengan 10.000 Newton per meter kubik jadi kalau nanti pertanyaannya kok satuannya yang diminta enggak pascal ustada satuannya yang diminta Newton per meter kubik jangan bingung rumusnya tetap seperti ini tetap kamu jadikan meter ya karena apa? karena ininya meter nah Newton per meter kubik itu sama dengan pascal ya oke silahkan ditulis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Baik Nah, nomor tiga Sebuah bejana Sebuah bejana berhubungan berisi dua zat cair yang tidak bercampur Yaitu minyak dan air seperti pada gambar Ini adalah air Yang ini minyak Masa jenis air 1 gram per cm kipik Apa tadi masa jenis air? Rho Dan masa jenis minyak ini Rho A Rho A itu berarti Rho air Dan masa jenis minyak 0,75 gram per cm kipik Berarti Rho M 0,75 gram per cm kipik Selisih ketinggian air di kedua pipa bejana adalah 6 cm Nah, ini selisihnya Selisihnya ini berarti H A nya ya H A 6 cm Karena ketinggian airnya Ketinggian itu kan H Karena air berarti H A Berapa ketinggian permukaan minyak? Yang ditanyakan ini H M nya ini Yang ditanyakan H M nya berapa? Ini nanti kita pakai perbandingan Perbandingan Minyak dan air Ya, oke kita coba Sekarang Nah, kita coba Sekarang Tadi Usada review lagi Tadi kita punya yang namanya Rho air Airnya itu 1 gram per cm kipik Kemudian kita juga punya yang namanya Rho minyak Rho minyaknya 0,75 gram per cm kipik Kemudian kita punya H air Nah, H A nya itu tadi 6 cm Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi H M Ketinggian minyaknya Berapa? Gitu ya Nah, kita pakai rumus perbandingan Rho M, Rho minyak ya Dikalikan H M Sama dengan Rho A dikalikan H A Nah, ini rumus Terus hafal ya Rho M H M Sama dengan Rho A H A Nah, Rho M nya Kita masukkan Ini kan sudah sama semua ya cm, cm, cm Nah, berarti Sudah Apa itu namanya? Setara Gak usah diubah Tadi pilihan jawabannya juga dalam bentuk cm Nah, Rho M Rho M nya 0,75 Kita masukkan di sini 0,75 Dikalikan H M nya dicari Berarti tetap H M Sama dengan Rho A Rho A ini 1 Dikalikan H nya H A nya 6 Dikalikan 6 Di atas garis bagi Jadi di bawah garis bagi Jadi per 0,75 Ya Kita tuliskan di sini H M sama dengan 1 kali 6 itu 6 Ya Per 0,75 Nah, H M sama dengan Kita hitung sekarang 6 dibagi 0,75 itu berapa ya 6 dibagi 0,75 6 dibagi 0,75 Nah, dikalikan 1 1, 2 100 Berarti ini ada 600 6 dikali 100 kan 600 ya 75 nya Komanya hilang Karena sudah dikali 100 75 kali berapa? Ada 600 Kita coba Sekarang Kalau 75 kali 2 itu kan 150 ya Coba 75 kali 5 kali berapa yang belakangnya 0 Coba 5 kali 6 75 Kali ke 6 5 kali 6 30 3 7 kali 6 42 42 tambah 3 45 Kurang ya 75 75 kali 8 Coba 8 kali 5 40 4 8 kali 7 Berapa? 56 56 ditambah 4 60 Berapa? 600 Berarti 75 dikalikan 8 Hasilnya adalah 600 Berarti ini 8 Satuannya apa? Sentimeter Ketinggian Sama dengan H A ini Ketinggian Satuannya sentimeter Silahkan ditulis Kamu kalau nulis di bukumu HM-nya yang ini Jangan ditulis di samping Gini Bingung nanti kamu Tulis di bawahnya sini Silahkan tulis Sebelum kita lanjut ke nomor 4 Selamat menikmati 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 roa selamat menikmati 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 Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Udah setengah lima, sebentar ya, satu soal lagi ya, nomor lima ya. Soal nomor lima, jika gaya yang bekerja pada penampang satu, ini penampang satu, ini kan ada A1 ya, berarti ini penampang satu, sebesar 300 Newton. Di sini ya, F-nya 300 Newton. Berapakah berat beban yang dapat terangkat? Nah ini W, ini bebannya, berapa? Di sini ada A2, A2 itu adalah luas penampang, A itu adalah luas penampang. A2 0,6 meter persegi, A1-nya 0,4 meter persegi. Ya, luas penampang. Berarti ini itu tidak pada zat cair, tetapi pada zat padat. Nah, kalau tadi pada zat cair kita mengenal tekanan, itu rumusnya adalah Rho, G, H. Tetapi kalau pada zat padat, untuk menghitung tekanan itu rumusnya adalah F per A. Nah, ini ada dua tekanan, tekanan di penampang satu dan tekanan di penampang dua. Kalau tekanan di penampang satu dari atas ke bawah, tapi kalau tekanan di penampang dua berarti dari bawah ke atas. Karena tadi terangkat, terangkat itu berarti dari bawah ke atas. Ini, bisa kali tekanan seperti ini, bisa kalian jumpai di donkrak mobil. Atau kalau papa kalian mau nyuci mobil, ditaruh, terus habis itu mobilnya bisa ditinggikan. Nah, itu pakai prinsip ini. Jadi ada F-nya, berapa F yang diberikan, kemudian mobilmu bisa terangkat berapa. Berapa beban yang bisa terangkat. Nah, itu. Kita berarti membandingkan di sini ada tekanan, di sini juga ada tekanan. Pada zat padat berarti ada F per A yang di penampang satu dan ada F per A yang di penampang dua. Nah, karena F itu satuannya Newton, W juga satuannya Newton, maka sama. Kita boleh mengganti F ini jadi W. Jadi kalau di penampang satu itu F per A, maka di penampang dua adalah W per A. Kita nanti tinggal cari W-nya berapa. Oke, sekarang kita coba. Kalau saya ikan bersama-sama. Kita tadi punya F. F-nya itu 300 Newton. Kemudian kita punya A. A1. A1-nya itu 0,4 meter per tegi. Lalu kita punya W. Ini yang ditanyakan, gitu ya. Kita punya A2. A2-nya 0,6 meter persegi. Nah, kita pakai rumus apa tadi? P1, penampang di satu itu sama dengan penampang di duk kedua, di pipa kedua ya. Berarti yang penampang di satu tadi kan pakai F ya. Berarti F per A1. Yang penampang di dua tadi adalah beban mobil yang terangkat. Eh, beban yang terangkat, gitu aja ya. Berarti kita pakai W. W per A2. Nah, yang ditanyakan W-nya. Kita masukkan dulu sekarang. F-nya ini Newton dan meter dan meter. Newton meter-meter ini sudah setara. Berarti langsung kita masukkan F-nya 300. Nah, di sini 300 per A1-nya 0,4. Sama dengan W-nya dicari A2-nya ini 0,6. Nah, yang dicari itu harus di atas garis bagi. Berarti W itu tetap di ruas kanan ya. Yang lainnya pindah ke ruas kiri. 300 per 0,4. Ini tetap di ruas kiri. 300 per 0,4. Nah, 0,6 pindah ke ruas kiri. Asalnya di bawah, jadi di atas. Kalau di atas berarti dikali. 0,6. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Ini usahnya ganti seperti ini kan sama saja ya. W sama dengan 300 per 0,4 dikali 0,6. Nah, kan sama saja ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita ubah. Kita ubah. Jadi, apa namanya, 10 pangkat ya. Nah, biar mudah. Biar enggak koma-komaan. Ya kan. Nah, 300 itu berarti 3 dikalikan 10 pangkat berapa. 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Nah, ini dibagi 0,4. Itu kita tulis 4. Dikali 10 pangkat berapa. Karena dia koma. Komanya di depan ya. Berarti dia min 1. Ada satu angka di belakang koma. Berarti min 1. Dikalikan 6. 0,6. 6-nya kita tulis. Dikalikan 10 pangkat. Nah, komanya. Karena di depannya 6. Berarti dia min. Ada satu koma. Satu angka di belakang koma. Berarti min 1. Nah, sekarang kita selesaikan. 4 sama 6 ini kan bisa dicoret ya. 4 dibagi 2 itu 2. 6 dibagi 2 itu 3. Ya kan. Nah, sekarang ini udah gak ada yang bisa dicoret. Kita kalikan biasa. 3 kali 3. 9. Per 2. Dikali 10 pangkat. 2-nya kita tulis. 10 pangkat 2. Karena ini dibagi. Berarti dikurangi. Tuh, gini aja. Tuh, gini aja. Gini saja. Gini saja. Dikirizer. 10 pangkat 2. Nah, sebelum 10 pangkat 2 ini 10 pangkat minus 1. Ini 10 pangkat minus 1. Dan 1 di atas, 1 di bawah kan bisa dicoret ya. Nah, berarti tinggal 10 pangkat 2 di sini. 9 dibagi 2 itu kan berapa? 4,5 kan ya. 4,5 kan 9 dibagi 2 itu. Dikali 10 pangkat 2. Karena ini dikali, berarti komanya mundur. Mundur berapa? Karena ini 2. Mundurnya 2 langkah. 1, 2. Tinggal kasih koma di sini. Tinggal kasih 0 di sini. 0. Nah, 0 di belakang koma kan tidak dianggap. Berarti sama dengan 450. Satuannya apa? W itu sama dengan F. Satuannya adalah Newton. Berarti 450 Newton. Silahkan ditulis. Selamatkan dilanggap. 0. Terima kasih. 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 Terima kasih.